Halo perkenalkan nama saya Dini saya ibu rumah tangga dua anak dan saat ini saya tinggal di kota Budapest Hungaria jadi video ini saya buat untuk mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan sang mencipta kepada Allah jadi begitu baiknya karena jadi gini ya sebenarnya saya dan sekeluarga yaitu setiap hari Senin ada schedule terapi untuk anak pertama saya dan di tahun ini di Januari minggu kedua kebetulan keluarga kita lagi sedang tidak beruntung karena suami saya mengalami kecelakaan dan harus menggunakan gips di tangan kanannya sehingga sangat berat sekali ya bagi saya karena kegiatan yang biasanya kita lakukan bersama jadi harus ditanggung semua ke saya seperti antar jemput sekolah anak dua anak saya yang kedua di nursery dan yang pertama itu di TK tapi lokasinya itu berjauhan dari rumah kita itu pokoknya di dua tempat dan selain itu saya pun harus membantu untuk kegiatan rumah ya pastinya masak maksudnya itu memang rutin kegiatan saya dan plusnya itu saya harus belanja untuk memenuhi kebutuhan dapur ini sedangkan kan disini toko pasar supermarket itu kan jauh enggak kayak di Indonesia tinggal jalan ada warung nah kalau di sini enggak jadi biasanya yaitu rutinitas saya belanja itu setelah antar anak-anak sekolah lalu saya belanja dan pulang terus langsung sikat masak terus beres-beres rumah nanti setelahnya jemput anak kedua yang disini di nursery dekat rumah dan nanti sorenya itu jam 4 jemput anak saya yang pertama di TK jadi di sini saya benar-benar kayak merenung kembali di tahun ini begitu banyak kejadian-kejadian yang di luar di luar dugaan di luar rencana kita sebagai manusia tapi ya tetap kita harus hadapi karena bagaimanapun ini sudah terjadi dan jadi di sini tuh saya hanya ber-flashback mengingat kembali begitu banyaknya rezeki terus kayak anugerah yang saya miliki di keluarga ini gitu kan dengan adanya musibah dan kejadian ini terus yang pasti jadi ya sadar lah gitu kalau kemarin-kemarin kayaknya kok gini banget gini ternyata reality hidup itu ternyata berat banget gitu tanpa adanya bantuan suami seperti antar jemput anakku yang pertama itu ke TK nah jadi balik lagi ke cerita minggu ini di hari Senin ya ini kan hari Rabu ya ini hari Rabu menjadi hari Senin setelah saya ambil anak kedua saya dari nursery terus pulang biar tidur dan langsung saya angkat anak kedua saya untuk jemput kakaknya yang pertama di TK karena harus mengikuti session terapi kebetulan anak saya juga diberikan oleh Allah ya anak yang spesial spectrum autis dan saya harus menterapi dia setiap dua kali seminggu lalu di hari Senin itu ada schedule nya setelah pulang TK nah tapi kebetulan dua anak saya ini mengalami tantrum hebat dan itu benar-benar kayak diluar dugaan lagi dan itu rasanya memang beneran diluar prediksi ya sebagai ibu gitu kan jadi karena kita sudah lelah juga dan harus menghadapi kenyataan seperti ini berat banget berat banget apalagi saya disini sendiri dan hanya dengan suami ibu saya di Indonesia terus mertua saya di negara Slovakia dan kita tinggal di Hungar ya dan ya tetap harus kuat pastinya terus jadi setelah jemput dua anak saya itu kalau tantrum akhirnya gagal ya untuk mengikuti session terapi itu dan terus dengan sangat capek sekali saya waktu itu terus saya bilang ke suami dan dengan kondisi yang harus menyetir dengan penyatangan satu dia membantu saya datang terus kita akhirnya pulang terus pulang naik mobil dipaksakan karena kondisi suami saya dia takut ya karena namanya saya sendiri gitu kan dan terus memang abil memang perasaan itu tuh kayak lelah dengan anak-anak kita memang sebagai ibu pasti tahu rasanya bagaimana apalagi di luar dingin gitu kan kebetulan lagi winter terus nah akhirnya everything good semua sudah terus kita pulang mereka sudah kembali normal aku pun sudah baik-baik saja terus kemarin malam dan suami aku tuh suami saya kirim link dimana disitu ada kecelakaan maut yang mengakibatkan beberapa mobil dan ada yang tewas juga di lokasi sedangkan itu lokasi satu jam sebelumnya dimana kita menggunakan jalan itu dimana suami saya nyetir dengan kita semua sekeluarga dan jalan itu merupakan jalan utama dimana setiap harinya saya itu antar jemput anak saya menggunakan jalan yang sama di tempat bus stop yang sama dan zebra cross yang kita gunakan sehari-hari selama seminggu selama lima hari ya jadi selama aktivitas saya antar jemput sekolah anak jadi semalam dengan melihat berita itu jadi saya kayak yang Wow itu begitu baiknya Tuhan begitu baiknya Allah jadi menyelamatkan kita semua meskipun itu hanya selang satu jam dua jam dari kejadian tapi di saat itu di momen itu saya berpikir semuanya itu kayak ada hikmahnya dengan adanya peristiwa-peristiwa yang kami alami sebelumnya gitu dan semuanya itu memang berkat dan rahmatnya karena menyelamatkan kita jadi kita berada di waktu yang berbeda dari kejadian karena ya saya saya hanya mau bersyukur bagaimanapun keadaannya dan bagi teman-teman yang saat ini sedang sedih atau merasa kok begini banget dengan masalah hidup kecewa atau apapun sama saya juga disini begitu tapi percayalah dibalik itu semua pasti ada hikmah dan kejadian yang baik untuk kita dan setelah kita lalui itu kita akan tahu betapa baiknya Tuhan kepada kita Oke selamat menjalani hari hari terima kasih sudah menonton video curhatan saya jangan bosan-bosan mungkin lain kali saya akan cerita Hai bye bye bye